Oke, rekan-rekan akademia berikut adalah Ini berikutnya adalah kita melakukan uji SEM Uji hipotesis Biasanya di sini saya akan Intention itu biasanya akan kita taruh paling belakang Nah, di sini ada destination reputation di belakang Nah, di sini ada travel constraint, ada ini Habis seperti ini modelnya Kita taruh ke belakang dulu Nah, gini nih Tapi ini sesuai harus dengan teori ya Apakah reputation, ada nggak ya destination reputation itu mempengaruhi trust, constraint, motivation, dan seterusnya ya Jadi kita kasih error Ini saya taruh di sini aja dulu Lalu plug-in Name address of variable Sudah save Lalu set as lagi keempat Kenapa keempat? Karena akan ada kemungkinan Tapi ini indikator mungkin udah nggak akan muncul-muncul lagi ya Tidak akan kebuang-kebuang lagi Karena tinggal sisa dua semuanya Nilainya tadi gimana Min, min, min Waduh, banyak ditolak nih Ini juga min Desination reputation ke constraint Udah pasti emang harus negatif Tapi Ini ditolak aja udah tiga nih Kita cek dulu hasilnya 3,8 tinggi loh 30,3,1 Kita cek dulu di sini Travel motivation ke trust Nah dibilangnya bahwa Saya harus mendapatkan travel motivation ke trust Yang artinya ini kita geser dulu ke sini Lalu kita calculate Artinya gimana Sudah turun banyak Tapi ini belum fit Kita cek lagi Ada lagi yang harus disarankan Travel constraints itu ke motivation katanya Kita ikutin dulu Satu Dan hasilnya Hah? Nggak ngaruh juga Nah dibilang Ini memang tinggal kecil-kecil ya Travel constraint ke motivation Motivation ke constraint Kan sudah ada Oh ini Bahwa constraint itu mempengaruhi motivasi Belum fit juga Nggak apa-apa Belum fit Tapi gini nanti kita cek Cek, cek, cek Sebentar ya Ini view-nya kita pindahkan dulu Ke landscape Ke landscape Ini saya taruh disitu dulu ya Terus saya taruh di kanan Di sini Nanti kita lihat ya Kita calculate lagi Ini 0,1 ya 0,2 Sebetulnya 0,19 0,2 Apa yang harus kita lakukan Di sini Ini udah tidak ada saran lagi Coba bagaimana jika Motivation itu mempengaruhi constraint Ini Negatif ya Dan hasilnya juga Nggak baik-baik amat Kita cek lagi Mana yang nilainya negatif Eh hati-hati Ini Nggak ada nih Nilainya nggak ada Nah kalau nilainya nggak ada Bahaya Ini nilainya nggak ada Nggak bahaya Artinya dia tidak bisa bekerja Nah ini Biasanya disarankan Saya supaya Kita tambahin Nah udah merah lagi ya Tapi Nilainya udah 0,20 Kita buang dulu yang ini ya Ini Ini kan nilainya Constraint Coficient Intention Coba dia jangan sampai Berpengaruh langsung Nah ini juga Ilang Tiba-tiba Ilang lagi Nah ini Coba ini kita kasih Angka 1 Tidak Jadi yang Indikat Apa Variable yang Tinggal dua-dua Ini Agak Lumayan Tricky Ini juga Enggak Ini Enggak Oh Udah Merah Nah Ini guys Coba travel motivation Ya mungkin Ya mungkin Tidak begitu Banyak Menarik Perhatian Gitu loh Kita cek dulu Disini Ditolak Berapa Satu Dua Dua Ditolak Ini 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 Walaupun Negatif Tapi Karena Ini Constraint Jadi Artinya Memang Diterima Gitu Well Anyway Ini agak Aneh Kalau Ini tidak saya Masuk-masukkan Jadi Tiga Dua Dua Ini Ini diganti Ke V5 Kalkulate Dulu Wah Malah Jadi Tinggi Oke Saya Mudur Lagi Ini Kan V3 Nah Sekarang Kalau Ininya V3 Tiga Dan Empat Coba Ya Turun Kalau V5 Hasilnya Ini Tidak Bisa Dicek Karena Tidak Muncul Tadi Caranya Gimana Kalau Tidak Muncul Kita Bisa Munculkan Angka Satu Disini Kalkulate Nah Bisa Muncul Akhirnya Hasilnya Malah Tinggi Kembali Lagi Saya Anggap Ini Kurang Tepat Kita Buka Lagi Kalau Kita Buka Kesempatan Disini Di TR Misalkan Ini TR 2 Dan 3 Coba Sekarang Kita Pindahkan TR 1 Ya Jadi Guys Kalau Ternyata Belum Fit Sementara Indikator Sudah Habis Banyak Cara Yang Bisa Kita Lakukan Dan Ini Alhamdulillah Ternyata Kalau Tadi Di VI Visit Intention Tidak Ada Hasil Tapi Ternyata Di TR Ini Ada Hasilnya Hasilnya Apa Ini Satu Usaha Kita Harus Gigih Makanya Dan Ini Kembali Lagi Saya Perlihatkan Hasilnya Yang Diharapkan 0,05 Yang Muncul 0,130 Dan Kita Lihat Hasil Lainnya Adalah Hipotesis 1 Yang Ditolak Apa Ini 1 2 3 4 Travel Constraint Tidak Berpengaruh Terhadap Destination Trust Disini By Constraint Motivation Maupun Trust Tidak Mempengaruhi Visit Intention Ini Menarik Buat Para Pengelola Taman Nasional Khususnya Jadi Ini Riset Saya Tentang Taman Nasional Jadi Saya Punya Satu Seri Tentang Taman Nasional Disitu Ada Komodo Ada Tajung Apa Namanya Ini Menarik Artinya Bahwa Mereka Memang Harus Kerja Keras Selama Ini Memang Ada Yang Datang Tapi Yang Datang Itu Tidak Masif Kenapa Anda Lihat Bahwa Reputation Sendiri Itu Tidak Eh Apa Namanya Orang Kayak Tidak Punya Alasan Untuk Datang Gitu Kalau Lihat Disini Semoga Sampai Kita Bisa Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Semoga Video Ini Bantu Anda Tidak 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 Tidak